Siapakah Crispus dalam Alkitab? Saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Crispus adalah pemimpin sinagoga di kota Korintus. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, yang kemudian menjadi orang percaya kepada Yesus setelah Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Korintus. Pertobatan Crispus sendiri terjadi pada perjalanan misi Paulus yang kedua. Sinagoga yang dipimpin oleh Crispus membuka pintunya bagi Paulus setiap hari sabat, dan rasul tersebut menggunakan kesempatan ini untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, tertulis dalam kitab kisah para rasul 18, ayat 5. Namun, setelah beberapa minggu, orang-orang Yahudi yang tidak percaya di sinagoga tersebut, menentang Paulus dan melakukan kekerasan. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain, tertulis dalam kisah para rasul 18, ayat 6. Setelah meninggalkan sinagoga yang dipimpin oleh Crispus, Paulus pergi ke rumah sebelah dan mulai berhotbah di rumah Titius Justus. Crispus dan seluruh keluarganya juga meninggalkan sinagoga dan mengikuti Paulus, setelah percaya kepada Tuhan Yesus. Belakangan, Sostenes, orang yang menggantikan posisi Crispus sebagai pemimpin sinagoga, mencoba menimbulkan masalah bagi Paulus, akan tetapi ditolak mentah-mentah oleh gubernur Romawi. Kejadian itu diriwayatkan dalam kitab kisah para rasul 18, ayat 12-17. Setelah peristiwa tersebut, tidak banyak informasi yang diketahui tentang Crispus. Nama Crispus disebutkan dalam salah satu surat Paulus kepada gereja di Korintus. Dalam surat ini, kita mengetahui bahwa Crispus adalah salah satu dari sedikit orang yang dibaptis oleh Paulus. 1 Korintus 1, ayat 14 dan 16, berkata demikian. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Crispus dan Gayus, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Dari semua orang percaya di Korintus, Paulus hanya membaptis Crispus, Gayus, dan keluarga Stefanus, dan dia menggunakan fakta untuk menunjukkan bahwa panggilan utamanya adalah memberitakan Injil. Kisah para Rasul 1, ayat 17, berkata demikian. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Menurut tradisi, Crispus kemudian menjabat sebagai uskup Chalcedon dan menjadi martir karena imannya. Gereja Katolik Roma dan Ortodoks Timur telah mengkanonisasi Crispus dan mendeklarasikannya sebagai Santo Crispus dari Chalcedon, mereka menghormatinya sebagai seorang yang rela mengorbankan nyawanya demi imannya. Meskipun namanya mungkin tidak seterkenal rasul-rasul lainnya, tapi Crispus tetap menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan gereja mula-mula. Nah, itulah kisah singkat mengenai kehidupan Crispus dalam Alkitab. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat.